Hina Kelan Abad 56 Si Nenek Aneh dan Ketua Siow Lim Si Sesudah ambil keputusan licik itu, segera ia melangkah maju, katanya sambil tersenyum, anak muda, ilmu pedangmu sungguh hebat Marilah kita coba-coba ilmu pukulan saja, melihat sikap orang sitem itu segera Leng Houtiong dapat meraba apa maksud tujuannya Diam-diam ia mengerutu akan kelicikan Jahanam Kunlunpe ini, perbuatannya ini bahkan lebih jahat daripada orang siih dari Siow Limbe tadi Tanpa pikir lagi segera ia angkat pedang terus menusuk ke bahulauan Tak tersangka, baru saja pedangnya terangkat atau lengannya sudah terasa lemas, sedikit pun tidak bertenaga Terang, pedang lantas jatuh ke tanah Keruan orang sitem itu sangat girang, berat, kontan ia melancarkan pukulan, dengan tepat dada Leng Houtiong kena disodok oleh telapak tangannya Kuek, tanpa ampun lagi darah segar lantas menyembur keluar dari mulut Leng Houtiong Jarak kedua orang itu sangat dekat, darah segar yang ditumpahkan Leng Houtiong itu tepat menyembur ke arah muka orang sitem Lekas-lekas orang sitem itu mengegus kepala untuk menghindar, tapi tidak urung ada sebagian kecil menciprat di atas mukanya, bahkan ada beberapa titik jatuh ke dalam mulutnya Ia pun tidak ambil pusing walaupun mulutnya merasakan anjirnya darah Ia khawatir Leng Houtiong menjemput pedang kembali melancarkan serangan balasan, maka cepat telapak tangannya diangkat, kembali ia hendak menghantam pula Tapi mendadak kepalanya terasa pening dan mati berkunang-kunang, seketika ia pun roboh terguling Tentu saja Leng Houtiong terheran-heran Ia tidak habis mengerti mengapa musuh yang sudah menang itu kok mendadak roboh sendiri malah Ia tidak tahu bahwa ia pernah minum arak beracun Ngo Hoa Lo Tekciu antaran dari Ngo Tokau Agama panca bisa racun, di dalam darahnya telah mengandung racun yang keras Untung dia telah minum siok bengpatuan, delapan biji pil penyambung nyawa, milik Loto Chu Kada racun di dalam darahnya telah diperlunak oleh obat mujarab itu sehingga jiwanya tidak berbahaya Tapi darahnya yang berbisa itu sekarang menciprat ke dalam mulut orang Sitan, keruan ia tidak tahan Masih untung baginya darah yang menciprat ke dalam mulutnya itu hanya beberapa titik kecil saja sehingga jiwanya tidak sampai melayang seketika Dalam pada itu Seng Surya telah mulai memancarkan sinarnya, wajah orang Sitan itu tampak jelas bersemuh hitam ke biru-biruan, kulit mukanya tiada hentinya berkejang, berkerut-kerut, keadaannya sangat aneh dan menyeramkan Kau bermaksud membinasakan diriku, tapi kau sendiri ketularan, kata Leng Ho Utyong Waktu ia memandang sekelilingnya, ternyata di atas senggol pahkeng itu tiada bayangan seorang pun Yang ada hanya suara kicauan burung, di atas tanah banyak tersebar macam-macam senjata dan cawan arak serta macam-macam perabot lain, keadaannya rada ganjil Sesudah mengusap mulutnya yang berdarah, lalu Leng Ho Utyong berkata, Popo, apakah baik-baik saja selama berpisah saat ini Kongcu jangan banyak buang tenaga lagi, silakan duduk mengasuh saja, kata si nenek di dalam rumah gedek Leng Ho Utyong memang merasa seluruh badannya sudah lemas lulai, segera ia menurut dan berduduk Lalu terdengar suara kecapi berkumandang pula dari dalam ruang gedek itu, suaranya ulem, bening dan merdu, badannya terasa segar seakan-akan disaluri oleh suatu hawa hangat Hawa hangat ini terus mengalir pula ke sekeliling anggota badannya Selang agak lama, suara kecapi itu makin lama makin rendah, sampai akhirnya hampir-hampir tak terdengar dan entah mulai berhenti sejak kapan Ketika mendadak Leng Ho Utyong merasa semangatnya terbangkit, segera ia berdiri, ia memberi hormat dalam-dalam dan berkata Banyak terima kasih atas tabuhan sakti Popo sehingga banyak memberi manfaat bagi Wampual Tanpa kenal bahaya kau telah menghalaukan musuh bagiku sehingga aku tidak sampai dihina kawanan bangsat itu Akulah yang harus berterima kasih padamu, kata si nenek Mana boleh berkata demikian, apa yang kulakukan adalah kewajiban yang layak, ujar Leng Ho Utyong Nenek itu tidak bicara lagi untuk sejenak, kecapinya mengeluarkan suara kering-kering, kering-kering yang perlahan Agaknya tangan si nenek tetap memetik kecapinya, tapi pikirannya sedang melayang-layang seakan-akan ada sesuatu persoalan yang susah diambil keputusan Selang agak lama barulah ia bertanya, sekarang kau akan, akan kemana? Pertanyaannya ini membuat darah Leng Ho Utyong seketika bergolak memenuhi dadanya Ia merasa dunia seluas ini seakan-akan tiada tempat berpijak baginya Tanpa merasa ia terbatuk-batuk, sampai lama baru ia dapat menghentikan batuknya itu, lalu menjawab Aku, aku tidak tahu harus kemana apa kau tidak pergi mencari guru dan ibu gurumu Tidak pergi mencari Sutedan, dan Sumo Aimu tanya si nenek Mereka, mereka entah sudah pergi kemana, luka kurada parah, aku tidak sanggup mencari mereka Seumpama dapat menemukan mereka juga, juga, A.I.I. Leng Ho Utyong menghela nafas panjang dan membatin Ya, seumpama sudah ketemukan mereka, lalu mawapa Mereka toh tidak suka padaku lagi, jika lukamu tidak ringan Mengapa kau tidak mencari suatu tempat yang baik, yang cocok untuk menghibur hatimu yang lewa daripada kau berduka dan menyesal percuma Hahaha, ucapan Popo memang benar juga Soal mati hidupku sebenarnya tidak kupikirkan Tapi biarlah sekarang juga wampuan mohon diri untuk pergi pesiar dan mencari suatu tempat yang indah Sembari berkata ia terus memberi hormat ke arah rumah gede, lalu putar tubuh dan melangkah pergi Baru dia berjalan beberapa tindak, mendadak terdengar seruan si nenek Apakah kau, sekarang juga lantas pergi Leng Ho Utyong menghentikan langkahnya dan menghiakan Kata pula si nenek, tapi lukamu tidak ringan Kau mengadakan perjalanan seorang diri, di tengah jalan tak ada orang yang menjaga kau Hal ini tentu akan menyusahkan kau Hati Leng Ho Utyong menjadi terharu demi mendengar ucapan si nenek yang simpatik itu Jawabnya, banyak terima kasih atas perhatian Popo Penyakitku ini terang tak bisa disembuhkan lagi Mati lebih cepat atau lambat dan mati dimana saja bagiku tiada banyak bedanya Oh, kiranya demikian, kata si nenek Cuma, cuma, kalau kau sudah pergi, lalu orang jahat dari siau linde itu putar balik ke sini Lantas bagaimana? Tayam tik jin, orang kun lunpe ini hanya jatuh pingsan saja Sesudah siuman boleh jadi ia pun akan mencari perkara padaku Kau hendak kemana Popo? Biar aku mengantarkan kau, kata Leng Ho Utyong Baik sekali maksudmu ini Cuma untuk ini rasanya ada suatu kesukaran dan mungkin akan membuat susah padamu Membuat susah padaku Sedangkan jiwaku ini saja adalah Popo yang menyelamatkan Kenapa pakai membuat susah padaku atau tidak Nenek itu menghela, napas Katanya, aku ada seorang musuh yang sangat liai Dia telah mencari aku ke kota Lok yang sana Terpaksa aku menyingkir ke sini Tapi rasanya tidak lama lagi ia pun akan menyusul kemari Dalam keadaan payah sehingga tidak mampu bergebrak dengan dia Aku hanya ingin mencari suatu tempat yang baik untuk menghindarinya sementara waktu Kelak aku sudah mengumpulkan bala bantuan baru aku akan membuat perhitungan dengan dia Namun untuk minta kau mengantar dan mengawal aku Pertama, kau sendiri terluka Kedua, kau adalah seorang pemuda yang lincah dan gagah Bila mengiringi seorang nenek apakah kau takkan merasa kesal Hahaha, ku kira Popo ada apa-apa yang sukar dilakukan Tak taunya hanya soal sepele ini Seru lengho utiong dengan tertawa Popo hendak kemana biarlah aku mengantarmu Ke ujung langit sekalipun Asalkan aku masih belum mati Pasti akanku kawal juga kesana Jika demikian harus membuat capek padamu Kata si nenek Agaknya merasa sangat senang Apakah betul ke ujung langit sekalipun juga Kau akan mengantar aku kesana Benar, tak peduli ke ujung langit atau ke pojok samudera Pasti lengho utiong akan mengantar Popo ke sana Tapi ada lagi suatu kesukaran yang lain Kesukaran apalagi wajahku ini sangat jelek Siapapun yang melihat mukaku pasti akan kaget setengah mati Sebab itulah aku tidak ingin memperlihatkan muka asliku kepada orang Untuk ini kau harus menerima suatu syaratku Bahwa dimanapun dan dalam keadaan apapun juga Kau tak boleh memandang sekejap saja padaku Tidak boleh memandang mukaku Dilarang melihat perawakan dan kaki atau tanganku Juga dilarang memandang bajuku atau sepatuku Hati wampu sepenuhnya menghormati Popo Aku merasa terima kasih atas perhatian Popo terhadap diriku Ada pun mengenai keadaan wajah Popo Apa sih sangkut pautnya jika kau tidak dapat menerima syaratku ini Maka bolehlah kau pergi saja sesukamu Baik, baik, ku terima baik Tak peduli di mana dan dalam keadaan apapun juga aku pasti takkan memandang berhadapan kepada Popo Bayangan ke belakangku pun tidak boleh dipandang Si nenek menambahkan Diam-diam lengho utiong membatin Masakah sampai bayangan belakangmu juga amat buruk untuk dipandang? Bayangan belakang yang paling jelek di dunia ini tidak lebih dari manusia bungkuk Orang kerdil Tapi ini pun tidak menjadi soal bagiku Namun sepanjang jalan sampai-sampai bayangan belakang pun aku dilarang memandangnya Lalu care bagaimana aku harus mengawal kau Kan runya melihat lengho utiong merasa ragu-ragu dan tidak menjawab Segera si nenek menegas Apakah kau tidak sanggup-sanggup? Pasti sanggup Bila aku sampai memandang sekejap saja kepada Popo Biarlah nanti aku mengorek biji mataku sendiri Asal kau ingat baik-baik saja janjimu ini Nah, sekarang kau jalan di depan Biar aku mengintil dari belakang Baik, sahut lengho utiong terus mulai berjalan ke bawah bukit Terdengar suara tindakan halus di belakangnya Nyata nenek itu telah menyusulnya Belasan meter jauhnya Tiba-tiba si nenek mengangsurkan sebatang ranting kayu Katanya, kau gunakan ini sebagai tongkat Jalan perlahan-lahan saja Lengho utiong mengiakan pula Dengan tongkat darurat itu ia menuruni bukit itu Dan ternyata tidak begitu payah langkahnya Sesudah setian jauhnya Tiba-tiba ia ingat sesuatu Tanyanya, Popo Orang sitem dari Kunlunpe itu kok kau kenal namanya? Ya, sahut si nenek Temtik jin itu adalah jago nomor tiga Di antara anak murid angkatan kedua Kunlunpai Dalam hal ilmu pedang ia sudah memperoleh enam atau bagian dari kepandayan gurunya Dibandingkan toa suheng dan ji suhengnya juga masih selisih jauh Sedangkan ilmu pedang orang si yao lindeh yang tinggi besar yang bernama sin kok leong itu pun jauh lebih tinggi daripada dia Oh, kiranya si gede itu bernama sin kok leong Masih kenal aturan juga dia daripada orang si ih itu Sutenya itu bernama ih kok cu Orang ini memang lebih kurang ajar Tadi sekali tusuk kau menembus telapak tangannya Lalu pedangmu melukai pergelangannya pula Kedua kali serangan itu sungguh sangat bagus Ah, itu hanya karena terpaksa saja Ujar Lengho Utiong Kini aku menjadi mengikat permusuhan dengan si yao limpei Bahaya di kemudian hari tentu takkan habis-habis Apanya yang hebat hanya si yao limpei saja jengek si nenek Kita pun belum tentu kalah dengan mereka Tadi aku sama sekali tidak menduga bahwa tem tik jin itu bisa menghantam kau Lebih-lebih tidak nyana kau akan muntah darah Eh, jadi pokok telah mengikuti semua kejadian tadi? Aku pun tidak tahu mengapa tem tik jin itu mendadak bisa jatuh Tak sadarkan diri masakah kau sendiri pun tidak tahu si nenek menegas Di dalam darahmu banyak terserap racun jahat dari ngero tokau Yaitu gara-gara perbuatan wanita siluman nahang-hang Itu kau cu dari ngero tokau Rupanya darahmu menciprat ke dalam mulutnya tem tik jin Keruan ia tidak tahan Baru sekarang Lengho Utiong paham duduknya perkara Oh, kiranya demikian Tapi aku sendiri mengapa malah Tapi aku sendiri mengapa malah tahan Sungguh aneh Selamanya aku tiada punya permusuhan apa-apa Dengan nakau cu dari ngero tokau itu Entah sebab apa dia sengaja meracuni aku Siapa bilang dia sengaja meracuni kau sahut si nenek Dia justru bermaksud baik terhadapmu Hektometer, dia berkhayal akan menyembuhkan penyakitmu yang aneh Dia sengaja menyalurkan racun ke dalam darahmu agar jiwamu tidak berbahaya Kira demikian adalah kira kesukaan goto kau mereka Ya, makanya Memang aku pun tiada punya permusuhan apa-apa dengan nakau cu Masakan tanpa sebab dia hendak membuat celaka padaku Sudah tentu dia tidak bermaksud membuat celaka padamu Bahkan ia justru ingin memberikan kebaikan padamu sebisanya Lengho Utiong tersenyum Lalu tanya pula Entah Temtik Jin itu bisa mati atau tidak Ini harus tergantung kepada kekuatan luakangnya Entah darah berbisa yang menciprat ke dalam mulutnya itu sedikit atau banyak Bila membayangkan muka Temtik Jin yang kejang dan berkerut-kerut sesudah terkena racun tadi Tanpa merasa Lengho Utiong bergidik sendiri Kira-kira beberapa li jauhnya Sampailah mereka di tempat yang datar Tiba-tiba si nenek berkata Coba pentang telapak tangan Mbulengho Utiong mengiakan dengan heran Karena tidak tahu permainan apa yang hendak dilakukan nenek itu Tapi segera ia pun membuka tangannya Lu, mendadak terdengar suara perlahan Ada sesuatu benda kecil tertimpu ke tengah telapak tangannya dari arah belakang Waktu diperiksa, kiranya adalah sebutir obat pil sebesar biji lengkeng Telanlah obat itu dan duduk mengasuh di bawah pohon besar sana Kata si nenek Sesudah mengiakan pula Segera Lengho Utiong masukkan pil itu ke dalam mulut dan ditelannya tanpa pikir Aku ingin memperoleh perlindungan ilmu pedangmu yang sakti untuk menjaga keselamatanku Makanya aku mau memberikan obatku ini untuk mempertahankan jiwamu Supaya kau tidak mati mendadak dan aku kehilangan pengawal yang kuandalkan Demikian kata si nenek Jadi bukan maksudku hendak, hendak berbaik hati kepadamu Lebih-lebih aku tidak bermaksud menolong jiwamu Untuk ini hendaklah kau ingat betul-betul Kembali Lengho Utiong mengiakan saja Sampai di bawah pohon Segera ia duduk mengasuh bersandar di batang pohon Di dalam perut tiba-tiba terasa ada suatu hawa hangat perlahan-lahan menyongsong ke atas Seakan-akan timbul tenaga baru yang tak terbatas menyusup ke berbagai isi perut serta urat-urat nadinya Diam-diam ia, merenung Obat pil tadi jelas banyak memberi manfaat kepada kesehatan badanku Tapi si nenek justru tidak mau mengaku telah memberi kebaikan padaku Katanya pula aku hanya hendak diperalat sebagai pengawalnya saja Sungguh aneh, padahal di dunia ini umumnya orang justru tidak mau mengaku bahwa dia telah memperalat orang lain Masakah kini dia justru sengaja menyatakan hendak memperalat diriku Padahal tidak lalu terpikir pula olehnya Tadi waktu dia melemparkan pil itu ke dalam tanganku Pil itu jatuh di telapak tangannya tanpa mencelat jatuh Caranya melemparkan tadi terang menggunakan semacam tenaga lunak yang sangat tinggi dalam ilmu wekang Jadi jelas ilmu silatnya jauh lebih tinggi daripadaku Mengapa dia menghendaki pengawalanku? Tapi, ai, biarlah, apa yang dia inginkan biar aku menurutkan saja Hanya duduk sebentar saja Lengho Utiong lantas berbangkit Katanya, marilah kita melanjutkan perjalanan Apakah Popo masih lelah ya? Aku sangat letih Biarlah kita mengasuh sebentar lagi, sahut si nenek Baik, Lengho Utiong pikir usia si nenek tentu sudah hamat lanjut Sekalipun ilmu silatnya sangat tinggi dalam hal tenaga tentu tak bisa sama dengan orang muda Maka kembali ia duduk pula di tempatnya Selang sejenak pula barulah si nenek berkata Marilah berangkat Lengho Utiong mengiakan dan segera mendahului berjalan di depan dan si nenek tetap mengintil dari belakang Sesudah makan obat tadi, seketika Lengho Utiong merasa langkahnya menjadi jauh lebih enteng dan cepat daripada sebelumnya Ia menurut petunjuk si nenek, yang dipilih selalu adalah jalan kecil yang sepi Kira-kira belasan li jauhnya, mereka telah memasuki jalan pegunungan yang berliku-liku dan berbatu Setelah memblok suatu lereng, tiba-tiba terdengar suara seorang sedang berkata Lekas kita makan dan secepatnya meninggalkan tempat berbahaya ini Lalu terdengar suara beberapa puluh orang sama mengiakan Lengho Utiong menghentikan langkahnya, dilihatnya di tanah rumput di tepi tebing sana ada beberapa puluh orang laki-laki sedang duduk makan minum Pada saat itulah orang-orang itu pun juga sudah melihat Lengho Utiong, seorang di antaranya lantas mendesis Itulah Lengho Kongcu Samar Samar Lengho Utiong juga masih dapat mengenal orang-orang itu yang beramai-ramai ikut datang ke atas Ngo Pah Kang tadi malam Baru saja ia bermaksud menyapa, sekonyong-konyong beberapa puluh orang itu tiada satupun yang bersuara pula Semuanya diam sebagai bisu, pandang mereka sama terbelalak ke belakang Lengho Utiong Air muka orang-orang itu sangat aneh, ada yang sangat ketakutan, ada yang kaget dan gugup sekali Seakan-akan mendadak ketemukan sesuatu yang sukar dilukiskan, sesuatu yang sukar dihadapi Melihat keadaan demikian seketika Lengho Utiong bermaksud menoleh untuk melihat apa yang berada di belakangnya Sehingga membuat beberapa puluh orang itu sesaat itu termanggul seperti patung Tapi segera ia lantas sadar bahwa sebabnya orang-orang itu bersikap demikian tentu karena mendadak melihat si nenek yang ikut di belakangnya itu Padahal dirinya sendiri telah berjanji takkan memandang sekejap pun kepadanya Maka cepat ia tarik kembali lehernya sendiri yang sudah setengah tergeser itu Sungguh tidak habis herannya, mengapa orang-orang itu lantas sedemikian kaget dan takut demi melihat si nenek? Apakah benar-benar muka si nenek sangat aneh, lain daripada manusia, yang lain? Tiba-tiba seorang laki-laki di antaranya berbangkit, belati diangkat terus ditikamkan ke arah sepasang matanya sendiri Seketika dah segar bertucuran Keruan kaget Lengho Utiong tak terperikan Kenapa kau berbuat demikian teriaknya? Metohamba ini sudah buta sejak tiga hari yang lalu dan tidak dapat melihat apa-apa lagi teriak orang itu Menyusul dua orang lagi lantas mencabut keloloknya masing-masing untuk membutakan matanya sendiri Semuanya berseru, Metohamba sudah lama buta, segala apa tidak bisa lihat lagi sungguh kejut dan heran Lengho Utiong tak terkatakan Dilihatnya laki-laki yang lain beramai-ramai juga melolos senjata masing-masing dan bermaksud membutakan matanya sendiri-sendiri Cepat ia berseru, hei, hei, nanti dulu Ada urusan apa dapat dibicarakan dengan baik-baik, tapi jangan membutakan matanya sendiri Sebenarnya apa, apakah sebabnya seorang di antaranya menjawab dengan sedih? Sebenarnya hamba berani bersumpah bahwa sekali-kali hamba takkan banyak mulut Cuma hamba khawatir tak dipercayai, Popo, seru Lengho Utiong, harap engkau menolong mereka dan suruh mereka jangan membutakan matanya sendiri Baik, aku dapat mempercayai kalian, tiba-tiba si nenek bersuara Di lautan timur ada sebuah boan liongtu, pulau naga melingkar, apakah di antara kalian ada yang tahu ya? Pernah ku dengar cerita orang bahwa kira-kira 500 li di tenggara Chowanchu di provinsi Hokkien ada sebuah pulau boan liongtu yang tak pernah dijejaki manusia Keadaan pulau itu sunyi senyap dan terpencil, demikian sahut seorang tua Nah, memang pulau itulah yang kumaksudkan, kata si nenek Sekarang juga kalian segera berangkat pesiarlah ke pulau itu, selama hidup ini tak perlu lagi pulang ke Tionggoan sini Serem tak puluhan orang itu mengiakan dengan rasa kegirangan Seru mereka, baik, segera kami akan berangkat, sepanjang jalan kami pasti takkan bicara apapun juga dengan orang lain Kalian akan bicara atau tidak peduli apa dengan aku, kata si nenek Ya, benar. Memang hamba yang ngacobe lotak keruan seru orang itu sembari angkat tangan dan menempeleng mukanya sendiri Enahlah kata si nenek Tanpa bersuara lagi puluhan laki-laki itu lantas berlari-lari pergi seperti kesetanan Tiga orang di antaranya yang matanya buta telah diusung oleh teman-temannya Dalam sekejap saja mereka sudah menghilang di kejauhan Diam-diam Langho Utiong terkesiap Pikirnya, hanya sepatah kata si nenek saja Orang-orang itu sudah digebah mengasingkan diri ke pulau terpencil di lautan timur dan dilarang pulang untuk selama hidup Tapi orang-orang itu tidak bersusah, sebaliknya kegirangan setengah mati seperti mendapat pengampunan saja Seluk-deluk urusan ini benar-benar membuat aku tidak habis mengerti Tanpa bersuara Langho Utiong meneruskan perjalanan ke depan Pikirannya bergolak dengan hebat Ia merasa nenek yang mengikut di belakangnya itu benar-benar manusia aneh yang selamanya belum pernah didengar dan dilihatnya Pikirnya, semoga sepanjang jalan nanti jangan bertebu pula dengan kawan-kawan yang pernah berkumpul di Ngorotah Kang itu Padahal dengan penuh simpatik mereka datang dengan maksud hendak menyembuhkan penyakitku Tapi kalau mereka keperguk dengan nenek, tentu mereka akan membutakan matanya sendiri atau dihukum buang ke pulau terpencil Jika demikian bukankah mereka sangat penasaran setelah beberapa hari lagi, jalanan makin berliku dan makin terjal Tiba-tiba terdengar di belakang mereka ada orang berteriak Hah, yang berjalan di depan itulah Langho Utiong Suara orang itu sangat nyaring dan keras Sekali dengar lantas dikenal adalah suaranya Sin Kok Liyong dari Siow Lin Be itu Aku tidak ingin bertemu dengan dia, boleh kau melayani sekadarnya, kata si nenek Langho Utiong mengiakan Lalu terdengar suara gemersik disertai berguncangnya semak-semak rumput di tepi jalan Agaknya si nenek telah menyusup ke dalam semak-semak Maka terdengar suaranya Sin Kok Liyong sedang berkata pula Susiok, Langho Utiong itu terluka, tentu dia tak bisa berjalan cepat Jaraknya waktu itu sebenarnya masih cukup jauh Tapi suara Sin Kok Liyong betul-betul teramat keras Hanya bicara biasanya saja suaranya sudah dapat didengar dengan jelas oleh Langho Utiong Kiranya dia tidak sendirian, tapi membawa pula seorang susioknya Demikian Langho Utiong membatin Ia pikir akhirnya toh akan tersusul, buat apa capek-capek berjalan lebih jauh Segera ia berduduk di tepi jalan untuk menunggu Tidak lama kemudian terdengarlah suara tindakan orang Beberapa orang telah muncul Sin Kok Liyong dan Ih Kok Chu termasuk di antaranya Selain mereka ada pula dua orang Hwesyo dan seorang laki-laki setengah umur Laki-laki itu dan Ih Kok Chu berjalan paling belakang Kedua Hwesyo itu yang seorang usianya sudah sangat lanjut Mukanya penuh berkeriput Hwesyo yang lain baru berumur tahun 1940-an Tangannya membawa Hang Pianjan, tongkat kaum Hwesyo Segera Langho Utiong berbangkit dan memberi hormat Sapanya, Wampu Lengho Utiong dari Hoa Sanpei menyampaikan salam hormat kepada para Ciam Pua dari Siow Limpei Numpang tanya siapakah gelaran Ciam Pua yang mulia anak Baru Ih Kok Chu hendak mendamprat Tiba-tiba si Hwesyo tua sudah membuka suara Gelar lolap adalah Hang Sing Karena si padri tua membuka suara Terpaksa Ih Kok Chu tutup mulut seketika Tapi wajahnya masih mengunjuk rasa murka Agaknya dia masih keki karena kecundangnya tadi Terimalah hormatku, Taisu Lengho Utiong menjalankan penghormatan pula Hang Sing manggut-manggut Katanya dengan ramah tamah Siow Hiap tidak perlu banyak adat Apakah gurumu Gak Sian Sing baik-baik saja semula waktu dirinya dikejar Sebenarnya hati Lengho Utiong rada khawatir dan kebat-kebit Tapi kini sesudah melihat sikap Hang Sing yang ramah Terang seorang padri yang saleh dan beragama tinggi Ia tahu padri Siow Lim Si yang pakai gelaran Hang adalah angkatan tertua pada zaman ini Hang Sing ini pastilah saudara seperguruan dengan Hang Ting Ketua Siow Lim Si yang sekarang Maka ia menduga padri tua ini pasti tidak kasar seperti Ih Kok Chu Seketika legalah hati Lengho Utiong Dengan penuh hormat ia lantas menjawab Berkat doa Restu Taisu, guru baik-baik saja Keempat orang ini adalah sutitku Hang Sing memperkenalkan Padri ini bergelar kat GWE Yang ini adalah Ui Kok Pek Sutit dan yang itu adalah Sin Kok Liyong dan Ih Kok Chu Sutit Kedua sutitku yang tersebut belakangan ini sudah kau kenal bukan ya? Keempat Ciampu terimalah hormatku Sahut Lengho Utiong Wampu dalam keadaan terluka sehingga tak bisa menjalankan peradatan yang sempurna Diharap para Ciampu sudi memberi maaf Hektometer, kau terluka jengek Ih Kok Chu Apakah kau benar-benar terluka? Hang Sing menegas Kok Chu, apakah kau yang melukai dia? Hanya sedikit salah paham saja tidak menjadi soal Ujar Lengho Utiong Dengan angin kebasan lengan baju Ichiampu telah membanting jatuh huampu ditambah lagi pukulan satu kali Untungnya tidak sampai mati maka Tai Su tak perlu mengomeli Ichiampu Al, dasar Lengho Utiong memang pintar putar lidah Datang-datang ia lantas menyatakan dirinya terluka parah dan menimpakan segala tanggung jawab kepada Ih Kok Chu Ia menduga Hang Sing pasti tidak dapat membiarkan keempat sutitnya membuat susah lagi padanya Maka segera ia menambahkan pula, apa yang terjadi telah disaksikan juga oleh Shin Chiyampu Namun dengan kesudian Tai Su berkunjung kemari Betapapun huampu sudah merasa mendapat kehormatan besar dan pasti takkan memberi lapor kepada guruku Tai Su boleh tak usah khawatir, biarpun lukaku cukup parah juga pasti takkan menimbulkan persengketaan antara Angko Gak Chiyampu dengan Xiaolin Pei Dengan kata-katanya ini menjadi seperti lukanya yang parah dan sukar seminuh itu adalah karena kesalahan Ih Kok Chu Keruan Ih Kok Chu sangat gemas, kau, kau ngaco belu belaka Memangnya kau sudah terluka parah sebelumnya, eh, hal ini jangan sekali-kali Ih Chiyampu menyinggungnya, ujar lengho utiong pura-pura gegetun Jika ucapanmu ini sampai tersiar bukankah akan sangat merugikan nama baik Xiaolin Si Diam Diam Sin Kok Leong, Ui Kok Pei, dan Kat Gwe bertiga mengangguk Mereka tahu padri Xiaolin Si dari angkatan Hong adalah tingkatan yang tertinggi, walaupun berbeda dari golongan-golongan yang tergabung dalam Engko Gak Chiyampu Tapi kalau diurutkan menurut tingkatan masing-masing, maka angkatan Hong dari Xiaolin Si masih lebih tua satu angkatan daripada para ketua Engko Gak Chiyampu Sebab itulah Sin Kok Leong, Ih Kok Chu dan lain-lain juga jauh lebih tinggi kedudukannya daripada angkatannya Leng Ho Utyong Pertarungan antara Ih Kok Chu dan Leng Ho Utyong sudah merendahkan diri Ih Kok Chu, karena dia lebih tua dan lebih tinggi angkatannya Apalagi waktu itu dari pihak Xiaolin Pei mereka hadir dua orang, sebaliknya Leng Ho Utyong cuma seorang diri, lebih-lebih sebelum bergebrak Leng Ho Utyong sudah terluka Kalau menurut peraturan tata tertib Xiaolin Pei yang keras, jika Ih Kok Chu benar-benar memukul mati seorang anak muda dari Ho Asan Pei Sekalipun tidak sampai mengganti nyawa, paling sedikit juga akan dijatuhi hukuman memunahkan ilmu silatnya dan dipecat dari perguruan Karena itulah wajah Ih Kok Chu seketika menjadi pucat Coba kau kemari, Xiaoh Hiap, biar ku periksa keadaan lukamu, kata Hao Sing pula Leng Ho Utyong mendekatinya Segera Hao Sing menggunakan tangan kanan untuk memegang pergelangan tangan Leng Ho Utyong, jarinya menekan di tempat Tai Yan Hiap dan Keng Ki Hiap Tapi mendadak terasa dari tubuh Leng Ho Utyong timbul semacam tenaga dalam yang aneh, sekali getar jarinya lantas terpental buka Berdetak juga perasaan Hao Sing Dia adalah tokoh terkemuka yang jumlahnya dapat dihitung dengan jari dari angkatan tua Xiaoh Hiap pada zaman ini, tapi jarinya sekarang ternyata bisa terpental balik oleh tenaga dalam seorang pemuda Hal ini benar-benar tak pernah terpikirkan olehnya Ia tidak tahu bahwa di dalam tubuh Leng Ho Utyong sudah tercakup tenaga murni tujuh jago liai, yaitu dari tokoh laksian dan putkeh wasio Betapapun tinggi ilmu silat Hao Sing, dalam keadaan tak tersangka-sangka juga tidak dapat tahan getaran tenaga gabungan dari ketujuh jago kelas tinggi itu Begitulah Hao Sing telah bersuara heran Dengan terbelalak ia menatap tajam kepada Leng Ho Utyong, katanya kemudian, dengan perlahan, Xiaoh Hiap, kau bukan orang Ho Asan Pei Wampu benar-benar murid Ho Asan Pei dan adalah murid pertama buruku, sahut Leng Ho Utyong Tapi kenapa kau masuk ke perguruan Xia Pei pula dan belajar ilmu dari golongan sesat dan liar itu kata Hao Sing Tiba-tiba Ih Kok Cu menimrung, Susiok, apa yang digunakan bocah ini memang benar adalah ilmu silat dari Xia Pei Buktinya memang demikian, betapapun dia tidak bisa menyangka lagi Malahan tadi kita juga melihat di belakangnya ada mengikut seorang perempuan Mengapa sekarang menghilang dan men sembunyi-sembunyi, terang bukan manusia baik-baik Mendengar kata-katanya menghina si nenek, Leng Ho Utyong menjadi gusar Bentaknya, kau adalah murid golongan Ching Pei Kenapa ucapanmu tidak kenal sopan santun? Tentang popo itu, memang beliau tidak sudi melihat kau agar beliau tidak gusar Bolehkah suruh dia keluar, apakah dia acing atau Xia dengan sekali pandang saja Susiok kami dapat mengetahuinya, kata Ih Kok Cu Timbulnya pertengkaran kau dan aku justru disebabkan kekurang ajaranmu terhadap popo ku Sekarang kau berani ngecoba lotak keruan lagi semprot Leng Ho Utyong Sejak tadi Kat Gwe Hwasyo hanya diam saja, sekarang ia telah menyela Leng Ho Usyo Hiap, dari atas bukit tadi kulihat perempuan yang ikut di belakangmu itu Langkahnya sangat tenteng dan gesit, tidak mirip seorang nenek seperti ucapanmu Popo ku adalah orang persilatan, sudah tentu langkahnya enteng dan gesit Kenapa mesti heran sahut Leng Ho Utyong? Kat Gwe, kata hausing sambil menggeleng Kita adalah Kat Kehlang, orang yang sudah meninggalkan keluarga Mana boleh berkeras hendak melihat famili perempuan orang lain Baiklah Leng Ho Usyo Hiap, memang banyak hal-hal yang mencurigakan di dalam urusan ini Lolap seketika juga tidak paham Tampak badanmu yang kau katakan itu juga bukan disebabkan serangan isutipku Pertemuan kita ini boleh dikata ada jodoh juga Semoga kesehatanmu lekas pulih Sampai berjumpa pula, diam-diam Leng Ho Utyong kagum terhadap Padri Agung Siaw Lim Si Yang memang berbeda jauh dengan para sutipnya itu Segera ia memberi hormat dan mengucapkan kata-kata merendah hati Tapi belum habis ucapannya, sekonyong-konyong Ih Kok Chu telah melolos pedang dan membentak Itu dia di sini berbareng itu dia lantas menubruk ke tengah semak-semak tempat sembunyi si nenek tadi Lekas-lekas Hong Sing berseru, jangan, Ih Sutit Tapi apa yang terjadi benar-benar di luar dugaan Beluk tahu-tahu Ih Kok Chu mencelat kembali dari tengah semak-semak rumput itu terus terbanting kaku telentang di atas tanah Tertampak kaki dan tangannya berkelojotan beberapa kali, lalu tidak bergerak lagi Keruan Hong Sing dan lain-lain sangat terkejut Terlihat muka Ih Kok Chu sudah hancur, besar kemungkinan kena diketok oleh benda-benda berat sebangsa palu dan sebagainya Tangan Ih Kok Chu bahkan masih kencang memegangi pedangnya, namun jiwanya sudah melayang